Intro Kepala pelatih genda putra platnas BBSI Aryono Miranat menyebut hasil Bagas Maulana dan Mohamad Sohibul Fikir tidak sesuai dengan harapan dimana alhasil keduanya pun gagal lolos ke Olimpada Paris Bagas Maulana dan Mohamad Sohibul Fikir setiapnya diharapkan menembus empat besar di kejuaraan Asia 2024 hal ini untuk menjaga asa menuju Paris 2024 Sebelum terbang ke Neubo, China Bagas dan Fikir berada di peringkat 9 dari situ Paris mereka hanya perlu melewati poin milik Liu Chen dan Onyuan Xi dimana mereka hanya selisih 2279 namun harapan itu langsung pupus setelah mereka tersingkir di babak 32 besar mereka disingkirkan Subak Jongkou dan Katino Pungkatern dari Thailand dengan skor 21-15, 16-21 dan 17-21 Intro Kekalahan ini pun menutup peluang juara Al-England 2022 itu untuk lolos ke Olimpada Paris 2024 selekaligus menemani Fajar Al-Fian dan Mohamad Rian Ardianto Bagas dan Fikir sebenarnya dari pola permainan saat melawan Thailand sudah tepat sih cuma memang kurang sabar aja kata Aryono Meranat mengevaluasi atletnya tersebut ya mereka bisa menekan dan bermain dengan pola menyerang namun ketika lawan memiliki pertahanan kuat mereka malah kurang tahan sebaliknya yang dapat serangan balik mereka kurang dalam permainan bertahan kata Arjuno Meranat lagi memang tidak mudah dan perlu perjuangan ekstra keras bagi Bagas dan Fikir ya untuk bisa lolos ke Olimpiade kan dari kejuaraan Asia ini tentunya mereka harus mencapai minimal babak semifinal lanjutnya lagi ya mereka juga sudah berjuang maksimal dan hasilnya belum seperti apa yang diharapkan untuk berpartisipasi pada Olimpiade Paris nanti kata Aryono Meranat dengan hasil tersebut maka sektor ganda putra Indonesia hanya mengirimkan satu wakilnya yakni Pajar Alfian dan Mohd Tiran Ardyanto meski dari semua sektor Indonesia tetap mengirimkan wakilnya untuk tampil di ajang Olimpiade Paris 2024 dari lima sektor yang ada hanya di Tunggal Putra Indonesia mengirimkan dua wakilnya yakni Antonis Inesuka Ginting dan Jonathan Christie Good luck untuk atlet Indonesia semoga sukses dan mewaih medali emas di Olimpiade Paris 2024 mendatang